Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Mercedes-Benz 300SL Galwing Dan ini istimewa sekali karena mobil yang sangat langka dan sangat spesial di dunia ini Ini adalah 300SL Galwing yang dibuat oleh tangan-tangan Indonesia Dibuat dari nol oleh orang Indonesia Dan detailnya menakjubkan Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Jadi kita ini ada di Tuxedo Studio di Bali Dimana di tempat inilah legenda otomotif itu dilahirkan kembali Dibuat dari tangan-tangan Indonesia Sampai menghasilkan karya yang benar-benar sulit dibedakan dari aslinya Nah kita akan bahas lebih lengkap tentang mobil ini Kita akan lihat detail-detailnya Dan saya diizinkan untuk mencoba membawa 300SL Galwing Pertama yang diproduksi oleh Tuxedo Studio ini Tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa karya yang sudah mereka hasilkan Ini Oh Adalah Porsche 550 Spider Lihat ini detailnya luar biasa Benar-benar seperti aslinya mesin di belakang Bahkan sampai sasisnya semua juga dibuat dengan kepresisian yang tinggi Benar-benar Eh ij Mesinnya bukan di belakang ini Di tengah Ini mid engine Jadi tadinya Di belakang driver kan Iya mid engine Bukan belakang Di belakang driver kan Mid Mid Ya oke dia emang dia emang ada ke depan dikit Ini Karena ini Saya gak bawa videographer ke Bali Jadi terpaksa videographer comotan Ya untungnya dia tahu sedikit banyak tentang otomotif Nextnya Ini adalah Porsche 356 Speedster Luar biasa Ini bahkan atapnya Cabrionya Mekanisme pelipatannya Ini juga dibuat sendiri di Indonesia Dan sama persis dengan aslinya Setiap detail dari mobil ini akan membuat anda kagum Di sini juga ada Satu lagi Boleh tolongin mas Sama 356 Speedster Cuman beda optionnya Jadi di sini gak ada fog lampnya Sedangkan yang di depan ada fog lampnya Serta Nah ini salah satu karya pertama dari Tuxedo Studio 356 Porsi 356 Coupe Mobil-mobil ini Yang aslinya harganya sudah sangat-sangat mahal Belasan atau puluhan miliar rupiah Dan bisa direplika di sini Ini bukan restorasi ya Ini benar-benar mobil yang dibuat Dari awal Termasuk kita kembali lagi ke 300SL Gullwing ini Ini bukan restorasi Ini mobil yang benar-benar Dibuat dari Nol sasisnya Bodinya Dan bagaimana cara membuat Mobil ini Saya sudah pernah buatkan videonya Ketika saya menggerebek Tuxedo Studio Tapi sekarang kita akan Lebih dalam Mengenal 300SL Gullwing Hasil karya Tuxedo Studio ini 300SL Gullwing Adalah Satu dari sedikit mobil Yang dibuat terinspirasi Dari mobil balap Jadi ceritanya Di tahun 1950-an awal Mercedes-Benz memutuskan Untuk ikut balap ketahanan Lemans Dan mereka membuat Satu mobil balap Yang sangat kompetitif Yaitu Mercedes-Benz Berkode body W194 Yang bentuknya seperti ini Mobil itu meraih kesuksesan Di tahun 1952 Dia menjuarai Lemans Dan Instant Hit Langsung mobil ini Sangat populer Tapi tidak dijual Ke masyarakat W194 itu Sampai Kemudian Ada seseorang Bernama Max Hoffman Pada saat itu Adalah importer Mercedes-Benz Di Amerika Serikat Dia mengusulkan Ke Mercedes-Benz Kalau bisa bikin Production version Dari W194 Pasti akan Laris Pasti akan Diburu oleh Pecinta otomotif Dan Mercedes-Benz membuat Tahun 1954 Mereka akhirnya Berhasil membuat Mercedes-Benz 300SL Gullwing Yang diberi Kode bodi W198 ini Dan Langsung Membuat Jatuh hati Para pecinta Otomotif Karena Mobil ini Bentuknya Sangat mirip Dengan W194 Layoutnya mirip Mesinnya Bahkan Dibuat Lebih bertenaga W194 itu Mesinnya 3000 cc Inline 6 Dengan Dua Karburator Yang menghasilkan Tenaga 175 HP Sedangkan Di production Versionnya Mesin yang sama itu Dibuat dengan Mechanical injection Yang membuat Pembakaran lebih sempurna Dan menghasilkan Tenaga 240 HP Dan membuat Mobil ini Bisa melaju Top speed Sampai 260 km Per jam Yang membuat 300SL Gullwing Adalah Mobil produksi Masal Tercepat Di jamannya Sangat jarang Mobil ini Karena pada saat itu Sangat mahal Ada dua tipe Bodi Ada yang besi Dan aluminium Yang aluminium Bahkan hanya 29 unit Di dunia Dan sekarang Harga 300SL Gullwing Sudah Gila-gilaan Di lelang Terakhir Mobil ini Bahkan harganya Mendekati 7 juta US dollar Artinya Sekitar 100 miliar Rupiah Dan hampir Tidak ada cara Bagi kita Orang Indonesia Untuk bisa Memiliki mobil Seperti ini Karena Rata-rata Setir kiri Rata-rata Juga di Auctionnya itu Di luar negeri Belum lagi Proses memasukkannya Kesini Akan sangat sulit Tapi Tuxedo Studio Berhasil Membuat Replika Satu Banding Satu Yang bisa Dikendarain Dan Detailnya Luar Biasa Anda bisa Lihat disini Detail yang Paling sulit Adalah Interior Dan Anda bisa Lihat Interior Mobil ini Kalau Anda Bandingkan Dengan Foto Dari 300 SL Gullwing Yang asli Ini Benar-benar Nyaris Tidak ada Bedanya Emblemnya Tuas-tuas Ini Ini dibuat Sendiri Di Workshop mereka Di Tuxedo Studio Satu yang mungkin Terlalu modern Untuk zamannya Adalah Entertainment Sistemnya Ini radio Karena Zaman itu Belum ada yang Digital Seperti ini Tapi yang lain-lainnya Ini benar-benar Sama Asbak Model jaman dulu Dibuat disini Spion Di tengah Dibuat disini Jok Jadi jok itu Ada dua pilihan Yang standar itu Yang kotak-kotak Seperti ini Sedangkan yang Option itu Ada yang Full leather Ini dibuat yang Originalnya Ini dibuat juga Di Tuxedo Studio Bahkan ini Lihat ada Koper Ini koper yang Ketika Anda Beli 300 SL Gullwing itu Anda bisa dapat Koper ini Untuk berpergian Jadi emang sudah pas Buat diletakkan Di bagian Belakang kursi ini Dan ini juga dibuat Oleh Tuxedo Studio Yang tidak dibuat Oleh Tuxedo Studio Adalah setirnya Karena Setir ini Bisa dilipat Untuk memudahkan Akses masuk Saya akan minta Videografer saya Untuk Mendemonstrasikan Coba diputer Ke bawah Nah Seperti ini Bukan di Ini Betul Ini ke bawah Kaki jadi bisa masuk Iya betul Oke Tutup lagi Ditekan Belom 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 Bener kan Ya gak atasnya Ditekan Atasnya setirnya Gak menurut Iya Atau lepas Tuasnya lepas Sampai kelek gitu Ayo makanya harus ditekan Saya susah dari sini Gimana dong Mega kamera ini Nyuruh-nyuruh segala macem Oke Ah Setirnya kebetulan Dapat Walaupun Sangat sulit Untuk mendapatkan Setirnya Instrumen semua Itu dibuat Disini Nah ini Tuas transmisinya Juga Dibuat Disini Luar biasa Sampai mekanisme Pembukaan Atapnya Itu juga Dibuat Disini Ini jadi Sampai Tuas-tuasnya Ini Ini semua Dimanufaktur disini Dan Desainnya Serta bahannya Dibuat Sama persis Seperti Aslinya Dan yang menarik ini Kaca Ini adalah hal Yang paling sulit Dicari Ketika Anda Punya 300 SL Galwing Dan ini Tuxedo Studio Menggunakan Kaca Buatan dalam negeri Ini buatan Semarang Kacanya semua Mereka pernah Mencoba Bukan mencoba Secara kebetulan Mencoba uji kekuatannya Jadi mereka pernah Beli yang kaca aslinya Harganya 20 juta rupiah Kaca sekecil ini Pecah Karena Pemasangan Dan pecahnya itu Pecah yang berbahaya Yang besar-besar Bloknya Jadi Ketika Mereka buat yang Dari Semarang Justru ini pecahnya Seperti mobil modern Yang Lebih aman Dan karena Sangat sulit Mendapatkan kaca aslinya Akhirnya Kaca ini Semua diproduksi Di Dalam negeri Bodi Sampai tulisannya Bisa dibuat Securit W Gak tau W Gak tau apa nih Nah ini Semua bisa Direplika Sampai Benar-benar Seperti Aslinya Velgnya Oke Ban Gak mungkin Pake ban Zaman dulu Bannya ini Actually Pake ban yang Sangat nyaman Dunlop SP Sport LM705 Ini ban terbaru Dari Dunlop Yang Sangat nyaman Tapi ya Ban Pasti harus Modern Karena berkaitan Dengan keselamatan Lihat ini Detail-detailnya Emblem Kemudian sirip Khasnya Dari Gullwing Ini juga Bisa Dibuat Secara Luar biasa Ini nih Speak Ini Lobang ini Ini juga Dibuat Di Indonesia Nah Mobil ini Dibuat Dari nol Dari mulai Sasis Kemudian Bodinya Semua Tentu saja Ada satu Yang memang Tidak sama Seperti 300 SL Gullwing Aslinya Adalah Mesinnya Nah sekarang Kita akan Lihat Mesinnya Saya Gak berani Buka sendiri Buka dong Itu ada Tuasnya Yang mana Si Gak tau Gak tau Nah Oke karena Videografernya Terlalu males Buat pindah Keseberang Jadi saya Mungkin lah Videografernya Oke Seperti tadi Saya bilang 300 SL Gullwing Asli Mesinnya Inline 6 6 silinder 3000 cc Ini Ini Inline 6 juga 3200 cc Ini diambil dari Mercedes Benz W124 Boxer Nah seperti tadi saya bilang Kalau Gullwing Asli Itu mesinnya bisa menghasilkan 240 hp Mesin ini Standarnya 220 hp Jadi walaupun Ini bukan mesin aslinya Tapi secara karakter Silindernya Secara karakter Tenaganya Itu Mirip dengan Aslinya Gullwing Dan ini Mobil ini Nomor rangka Dan nomor sasisnya Adalah milik Mercedes Benz W124 Tapi Begitu Dilihat dari luar Mata orang Awam Akan Takjub Karena benar-benar Ini Replika dari 300 SL Gullwing Yang Sangat-sangat Teliti Dan Presisi Oke Sekarang saya akan Masuk ke Dalamnya Dan ada Tata caranya Untuk masuk ke Dalam Gullwing Seatbeltnya Saya lepas dulu Jadi ini Seatbeltnya Model balap Ketika zaman itu Belum ada Kewajiban Pakai seatbelt Oke Kayaknya sayang ya Pakai sepatu ya Kita lepas dulu Sepatunya Jadi Pertama kali Sebelum masuk Itu setirnya Di Lipat dulu Seperti ini Kemudian Kaki kiri Masuk Kemudian Kaki kanan Juga Dimasukkan ke dalam Baru kita Pindahkan Badan Kesini Oke Nah ini Sekarang setirnya Kita kembalikan Dilipat dulu Diket Tarik dulu Iya Seperti ini Oke Nah ini Karena semua Dimensinya Dibuat sama Jadi kita bisa Berasumsi Bahwa posisi Berkendaranya pun Akan sama Dan benar saja Seperti khasnya Mercedes-Benz Stirnya lebih ke kiri Daripada orangnya Ketidaksempurnaan Mercedes-Benz Yang menjadi ciri khas Jadi stirnya Agak ke kiri Kemudian posisi Berkendara Ini Ya Tidak ergonomis Kalau untuk Zaman sekarang Tapi untuk Zaman dulu Gak ada yang peduli Masalah ergonomis Yang penting Mobil itu Bisa dikendarai Apalagi ini Stylenya luar biasa Jadi ini Tangannya pas Tapi kakinya sedikit Agak nekuk Gitu ya Tapi Ini Bayangin sih Tahun 50-an Pakai mobil Seperti ini sih Paling ganteng Sejalan Ini switch-switchnya Wow Feelnya tuh Bener-bener feel Ini apa Bener-bener feel Tahun 50-an Sekali Nah ini Transmisinya Maksudnya manual Kalau 300 SL Galwing Ini karena Di padungan Dengan mesin boxer Ini sudah menjadi Otomatik Terus Sekarang coba Kita tutup pintunya Ya headroomnya Pas Buat saya Mungkin Orang di tahun itu Belum banyak yang tinggi-tinggi Jadi Headroomnya Pas Kemudian Lightroomnya Sangat sempit Di bawah Setir ini Ini kalau pahanya Lebih gede dari Dia bisa Mentok Aduh ini Setir aslinya Seperti ini Besar Setirnya Besar Dan Pandangan tuh Sempit Kemudian jendela Ini tidak bisa Dibuka Secara mudah Jadi dia Hanya jendela yang Segitiga ini Untuk ventilasi Sedangkan Jendela ini Harus Dicopot Keseluruhan Kalau kita mau Buka Makanya Salah satu style Orang ketika Memakai 300 SL Galwing ini adalah Ketika di kecepatan rendah Di bawah 40 gitu ya Mereka buka Pintunya Dan itu adalah Hal yang biasa Anda bisa lihat Di video ini Orang berjalan dengan Pintu dibuka Dan ini memang Konstruksinya Dibuat oleh Tuxedo Studio juga Untuk bisa menahan Sampai kecepatan 60 km per jam Lihat ini Ini plafon ini Ini adalah plafon yang Yang ngetrend lah Di jaman itu Plafon berpori-pori Seperti ini Klem-klemannya Semua Jadi bukan hanya Dibuat Mirip luarnya Tapi sampai Detail-detail Bagian dalamnya pun Dibuat Se-authentic Mungkin Nah Seperti tadi saya bilang Saya akan Coba menjalankan Mobil ini Tapi sebelum Saya menjalankan Silahkan Anda nikmati Cinematic View Dari Detail 300SL Galwing Buatan Tuxedo Studio Oke Kita masuk Silahkan Rahman Rahim Nutupi gak sih Oke Pintu dibuka dulu Tetap Buka dulu Oke Starternya Ini Teken Ada bunyinya juga Kenal potnya Yang paling bawah Yang paling bawah apa ya Enggak Yang paling bawah D1 D1 Yang danya yang mana Ini kan Apa P Terus Mundur Mundur Netral D Oke Ini bisa dimajuin ya Pak Puji Bisa Oke Bismillahirrahmanirrahim Ada deg-degan ya Walaupun mobil ini Tidak semahal aslinya Tetap aja 5 miliar Ini buat bikinnya Ini kalau Pintunya kebuka gini Dia lebih panjang Lebih lebar dari mobilnya gak? Lebih lebar dikit Lebih lebar dikit ya Dikit Kira-kira 15-20 cm Nantinya ada AC-nya nih Pak ya Ini mobil ya Ada Ini udah kita siapin semua AC Tid Radio Nah ini kita jalan di Kawal ya Jadi buat Biar kita tahu Gak nyasar Ini zaman itu Emang seatbelt Cuma 2 titik Di bawah aja ya Itu pun gak ada Kewajiban zaman dulu ya Jadi kalau sambil Dibuka gini nih Kalau ini ya Apa Convertible tuh dibuka Tapi kalau ini tuh Adapnya tuh ini Pintunya dibuka Dan gak ke hujanan ya Kalau hujan ya Oke kita jalan Kompuk ya bantingannya ya Wah suara mesinnya Ini emang Enam silinder ya Enam silinder segaris Sama kayak mesin aslinya Sebenarnya Ini gak mentok Pak Enggak Bawa galwing di jalan Nanti kasih tahu aja Pak Di kecepatan berapa Kita udah harus tutup pintu ya Wah suaranya asik bener Tapi proper nih mesin Pak Karena sama-sama inline 6 Tenaganya juga mirip-mirip Sama mesin standarnya SL Suaranya Space-nya pas Iya betul Sistem remnya ngambil dari mana nih Pak Sistem remnya dari aslinya Dari aslinya Masih kita pakai kok ISU-nya Dari W124 Iya Oh iya pintunya masih kuat ya Sampai kecepatan segini ya Sekarang tutup sekarang Ini dibanting aja gitu Gak apa-apa Banting aja Beda ya auranya ya Begitu pintunya ditutup tuh Langsung lebih terkungkung gitu Angin-angin Oh iya anginnya Oh iya bisa diarahin dari sini ya Gak apa Bisa udah ada aslinya Gak apa-apa ini Iya Karena ini mobil sasisnya Bodinya Detail-detailnya itu dibuat mirip Jadi Saya belum pernah nyobain 300 SL Galwing yang asli Tapi mustinya sih deket ya Tetap ada sepeleng-sepelengnya sedikit Setirnya Dan Kayak gini rasanya Jadi selebritis dunia di tahun 50-an Karena biasanya selebritis sama orang kaya nih Yang beli mobil kayak gini Betul Kayak begini yang mereka lihat Ke arah depan Ketika mereka mengendarai ini di tahun 50-an Maunya ngebut terus Iya maunya ngebut terus Karena dia ngisi terus gitu ya tenaganya Dan ini memang sesuai permintaan ownernya Memang metik mintanya Iya Kalau manual lebih keren lagi Iya Karena sebenarnya mesin ini ada gearbox manualnya kan Setir besar Instrumen analog semua Kabin sempit Jendela segitiga Sensasi-sensasi yang gak didapatkan dari mobil modern Rasa Pak Puji kan udah pernah bawa mobil ini ke jalan ya Pertama kali nyoba Rasanya gimana Pak Naik mobil punya bikinan sendiri Iya Iya kan saya tulis itu di sosmed Gak bisa diucapkan Dengan kata-kata Kata-kata Satu saya tebak ya Bangga pasti dong Iya Khuatir pasti ada juga dong Pak Iya Pasti Ada yang salah gimana Pasti Seneng nyambur ketekan Nyambur ya Ini orang di luar Tuxedo Studio yang bawa mobil ini pertama kali saya nih artinya Iya Di luar Tuxedo Studio Betul Terima kasih loh Pak buat kesempatannya Dari dulu saya selalu memimpikan Nyetir Galwing Mungkin bukan Galwing yang asli Tapi Produksi dari Tuxedo Studio yang Dibuat sangat mirip dengan aslinya Minimal secara visual saya tahu Seperti ini Kita menuju kemana nih Pak? Ke Yotsk lah Di Benoa Benoa Di Benoa Oke Sekarang kita nikmati dulu perjalanan ke Benoa Sekarang kita coba Boleh tariknya Pak? Eh kita coba Satu, dua, dua Nikmati itu Suaranya Walaupun ini mesin bukan besar Tapi suaranya Ini halus loh Pak Setirnya nggak ada getar Terus kayak solid banget loh mobilnya ini Tuh Dibelok-belokin tuh Ya karena kalau dibuat dengan benar Ini mobil basicnya adalah mobil balap ya Pak ya Di jaman itu ya Jadi kita kirim Bahkan ini dibanding B124 lebih kaku Karena kan di atas ini Dibanding B124 lebih kaku ya Karena ini sasisnya kan di atas ini Kalau B124 kan pintu disini Jadi sasisnya Jadi kita ke Pelabuhan Benoa Pak Sampai Benoa itu adabnya nanti kita buka lagi ya Oh ya Pintunya Oke let's go Nah sekarang kita jalan 40-50 km per jam Dengan pintu dibuka Itu kan jalan ada gelombang Tapi ini kuat ya Pak yang nggak jatuh pintunya ya Kalau pas setelannya Kalau pas setelannya nggak jatuh ya Luar biasa Let's go Nah kata Om Puji Salah satu gaya naik SL itu harus cerutu ya Cerutu Cerutu Iya Saya nggak biasa Gisop cerutu tapi saya dikasih disini ya Oke Kita buka Jadi gaya selebritis dulu gitu ya Pakai ini sambil cerutu gitu ya Pak ya Ini bukanya gimana sih Pak Oh gini bukanya Wow Oke Ini taruh mana Sini aja deh Ya udah Oh jadi gini ya Ada asbak Saya kayaknya nggak usah dinyalain gini aja Apa harus dinyalain nih Pak Gini ya gayanya kita ya Pakai cerutu ya Bukan rokok Cerutu Dipegang di tangan kiri apa tangan kanan Pak Sama aja Sama aja Oh ya gini ya Gaya-gaya nih Kalau asbak dinyalain di tangan disini Wuhuu Suaranya Asik banget Ngajak lubut terus Pak ini mobil Pak Iya maunya gitu Pokoknya nah ini Nggak mau pelan Nah ini ada aroma cerutu dari Pak Puji tuh Bener-bener Ini kayak mobil klasik tuh ada aroma cerutunya Gitu ya Cerutu tuh nggak diisep ke dalam paru-paru ya Pak ya Nggak Cuman di mulut dikeluarin lagi gitu Lebih sehat Lebih sehat Dari rokok Udah cocok belum gayanya jadi selebriti tahun 50-an Cocok Macanya klasik Ini bantingannya halus loh Pak Ini halus bantingannya Lebih rigid karena pairnya kan juga Oh pair dipendekin Kita slow aja Pak ya biar pintu bisa dibuka ya Dinyalain lagi ya sama Pak Puji Gak apa-apa Gak apa-apa Saya pegang aja buat gaya Pak Kita tutup jalan Sudah agak kosong Enak lah di bawah ngeput Oh enak sekali Enak banget Enak pingginya gitu aja Sensasinya kan terasa Ini Ini kayak nyetir 300 SL Galwing Kondisi baru Itu gak ada bunyi-bunyi Gak ada kriat-kriat Mesinnya siam Denger kan suara mesinnya Jadi kalau pintu ditutup itu langsung berubah karakternya tuh Langsung kita ngerasa berada di mobil sport Kayak di mobil balap gitu Begitu kita pelan Kita buka Langsung jadi kayak mobil show Kayak show car gitu Zaman tahun 50an Dimana mobil tuh bener-bener kayak simbol status gitu Dan Gak ada mobil yang gayanya itu lebih Lebih eksotis Dibatikan Galwing ketika pintunya itu dibuka Ini zaman Pabrikan-pabrikan Jepang masih belajar Bikin mobil Bikin mobil yang sangat sederhana Jerman udah keluar dengan yang seperti ini Ini bukan cuma berfungsi Tapi juga estetik Estetikanya Bukan cuma berfungsi Cuma cantik Padahal kan yang sejatinya mobil dipakai untuk balap padinya Artinya fokusnya cuma menang balap Tapi Jadi mobil yang cantik Oh ada perempatan besar ke kiri pak Bismillahirrahmanirrahim Baik Misi Misi Oke kita udah mau masuk pelabuhan nih Gimana kalau kita buka pak pintunya pak Sip Wah saya udah makin lancar buka sendiri pak Desiran angin Susah dilukiskan dengan kata-kata tuh Perasaan nyetir mobil ini Beda Beda dari semua mobil yang pernah saya coba Beda Papuji lahir tahun berapa pak Jadi Pas Papuji lahir tuh SL udah ada ya Galwing udah ada ya Ini kita lurus Yang kanan ya Oke kita masuk pelabuhan Benoa Dan ini kita gak sendiri Jadi dari tadi kita jalan itu Konvoi 5 mobil Hasil Produksinya Tuxedo Studio Ini di belakang kita ada 356 Roadster dan 356 Speedster Dan 356 Coupe Emang mobil ini walaupun bisa ngebut Paling enak dibawa santai dan show gitu ya pak ya Iya Karena rasanya ini mobil Emang beda antara Pintu ditutup dan pintu dibuka Wah Ini tempat yang sangat indah Ini di sampingnya Yah Kita berhenti sebentar buat Apa Foto-foto disini Papuji nanti Dari sini Apa boleh saya nyoba sendiri pak Puji Terima kasih Harus Siap Luar biasa sensasinya Bahwa mobil ini Mobil ini terasa solid Attention to detailnya Sangat drivable Dan Selain mesin dan transmisi yang dari mobil donor Ini hampir semuanya dikerjakan oleh Tangan-tangan Indonesia Bisa melahirkan kembali Sebuah legenda otomotif 300 SL Gullwing Bangga rasanya Bangsa kita bisa bikin yang seperti ini Terima kasih Tuxedo Studio Sudah mengizinkan saya Bawa mobil ini Terima kasih juga Buat Videographer Yang walaupun sering ngeyel Tapi Cukup bagus Gantian Iya, iya, iya Gantian habis ini Oke Bentar dong Saya closing dulu Jadi buat Teman-teman yang mau tahu Lebih banyak tentang Tuxedo Studio Silahkan follow Instagramnya Yang jelas ini Solid rasa mobil ini Dan Auranya tuh Minimal aura secara visual Itu anda Bisa dapatkan Oh begini rasanya Menjadi orang kaya Atau selebritis Di tahun 1950-an Begini rasanya naik 300 SL Gullwing Pada saat pintunya Ditutup atau dibuka Luar biasa Hampir gak percaya Bahwa ini tuh Bener-bener Tiap komponen dibuat Satu-satu oleh orang Indonesia Bravo Tuxedo Studio Sekali lagi Terima kasih saya Dijininin bahwa ini Rasanya setelah closing video ini Saya pengen Bawa mobil ini lagi Eh, Om Mobi pengen gantian ya Gantian, gantian Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Dan Om Mobi, Moto Mobi Jika anda belum Terima kasih banyak Yang anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Dao Hei, gantian Hei, gantian Hei, gantian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya